Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Saudara istri yang dituntut satu tahun penjara karena memarahi suami di Karawang menjalani sidang pembelaan Dalam pleidoynya Valencia menyebut mantan suami terus menerornya seusai bercerai Di depan majelis hakim sambil menangis Valencia membacakan pembelaan yang berjudul Habis gelap terbitlah teror Pleidoy ini menggambarkan kondisinya pasca bercerai dengan sang suami Setelah terbebas dari belenggu suaminya dengan perceraian terdakwa kerap diteror oleh mantan suami Hingga saat ini sang mantan suami telah tiga kali membuat laporan polisi kepada Valencia Betul di-tul di menghantam hidup saya dan anak-anak Berbagai laporan panggilan polisi dialamatkan kepada saya Bahkan ibu saya yang berumur 80 tahun pun ikut disangkutkan di konsep ke Jambai Timur Persidangan istri yang dituntut satu tahun penjara karena marahi suami yang mabuk menarik perhatian salah satunya politisi PDI Perjuangan Rike Diyah Pitaloka Rike datang untuk mendampingi Valencia saat sidang di pengadilan negeri Karawang, Jawa Barat Dalam kasus ini Polri telah memeriksa tiga penyidik Polda Jabar yang menangani kasus ini Sementara kejaksaan menyerahkan sembilan jaksa kasus ini ke Jamwas Kejaksaan Agung Berapa saya ya segera selesailah urusan ini tidak berlarut-larut lagi karena udah dua tahun lebih sangat lelah Terima kasih untuk ibu dikat Harapan utamanya bebas juga Harapan utama bebas Bebas murni dan bisa melanjutkan hidup untuk membesarkan anak-anak